Halo Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore selamat datang kembali di saluran YouTube Sandil Kode Di video kali ini saya akan bagikan open source kode aplikasi Untuk pembelajaran ya Aplikasinya masih dalam tahap pengembangan cukup simple Cocok lah buat pemula yang mau belajar Aplikasinya sudah saya posting di blog Sandil Kode ya Seperti ini layoutnya Ini masih ada yang error kita belum update database Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini Setelah itu subscribe Terus di traktir juga Kofi Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya Data traktir saya terlihatkan di video bawah ya Terima kasih dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu Terima kasih banyak oke kita lanjut saja ke dalam tutorial instalasinya yang cukup mudah dan sederhana Ya mungkin buat pemula akan sedikit bingung ya Kita jalankan localhost slash nama foldernya ya Oh ya Di sini untuk XMPP nya di start dulu Saya pakai 7.4 di sini ya Kita buat database Terus import Nah ini database nya ya Ada di folder database Oke Hilang error nya Cukup simple ya Untuk login admin nya Slash admin Kalian ketikan saja perintah di akhir Slash admin Nah Di sini kalau misalkan kalian kesulitan Login Di admin Kalian bisa rubah aja ya Login password nya Video pernah saya share Nanti saya sertakan di deskripsi video ya Tutorial nya Ini secret berarti Login password Dan enkripsi yang seperti ini Admin Password nya Secret Oke Cukup mudah ya Cukup simple juga Seperti ini Sangat cocok untuk pembelajaran Masih THP natif Masih THP natif Ada data mobil Data rental Dan juga laporan Simple banget Ini harapan Home page nya Oke kalian bisa download file nya Di blog Candil kode ya Sudah saya upload Ini ya Tinggal kalian download Selamat Belajar Semoga bermanfaat Dukung channel ini Dengan cara subscribe Aktifin notifikasinya Biar tidak ketinggalan Upload terbaru Dari channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh